Mengantisipasi banjir terhadap warga yang tinggal di Bantaran Kali, Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi warga ke Rusunawa Komarudin. Namun gagasan ini ditolak oleh warga. Pemerintah Kota Jakarta Timur akan merelokasi 62 kepala keluarga warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Puluhan warga tersebut akan direlokasi ke Rusun Sederhana Sewa atau Rusunawa Komarudin, Jakarta Timur, seperti yang ditetapkan pengelola Rusun Milai 3, Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta. Tidak sedikit warga yang menolak akan direlokasi ke Rusunawa Komarudin. Nurdin misalnya, ia keberatan direlokasi ke Rusunawa Komarudin karena hingga saat ini dirinya masih menunggu kepastian mengenai uang kompensasi yang akan dikerimanya jika bersedia direlokasi. Ini perlu musyawarah lagi itu. Yang masyarakat apa? Masyarakat iya, masyarakat rumah, penggantian, penggantian rumah. Warga lainnya, Ina, mengaku memilih untuk direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan atau CPS. Menurutnya, lokasi Rusunawa CPS lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal yang lama. Kerja pun ke Jawa nih, anak pada sekolah, di Kelurahan Mumpala. Wali Kota Jakarta Timur, Chris Dianto, menegaskan, warga Kamupulo tidak mungkin untuk direlokasi ke rumah Rusun CPS sebab Rusun tersebut sudah teruntukkan bagi warga Taman Burung Kuil Jakarta Utara. Masukkan Komarudin. Komarudin itu tidak terlalu jauh. Di sana ada transportasi baswi dekat, terus pasar dekat, rumah sakit dekat, kawasitas umum dekat. Chris Dianto menambahkan, pendataan dan verifikasi warga yang berminat untuk direlokasi akan terus dilakukan. Setelah diverifikasi, pihaknya akan langsung mengundi agar warga segera mengundi Rusun. Dari Jakarta, Hernopold Bashir, Cahaya Sunandar, Metrotif.